Selain mengasah finishing pemain depannya, Listiadi juga menempal lini belakang pemain Persiba yang kerap melakukan kesalahan. Menghadapi dua laga tersisa, pelatih asal medan itu berharap timnya mampu mengamankan poin maksimal. Pelatih Persiba balik papan Listiadi Sinaga tak hanya fokus pada penyerangan saja. Lini pertahanan menjadi sorotannya agar timnya tidak mudah kebobolan. Hal tersebut dilakukan juga untuk meminimalisir kesalahan yang tidak perlu sepanjang pertandingan. Seperti saat lawan Persibura lalu, Persiba yang mampu leading lebih dulu terpaksa bertukuk lutut setelah lini belakang lengah mengawal pertahanan. Beberapa kali dalam sesi latihan, pelatih asal medan ini telah menginstruksikan dua pilar lini belakang, Yudi dan Joko Siddiq, agar lebih menjaga komunikasi dengan baik. Apalagi sekuat beruang madu biru kini masih membutuhkan tiga angka lagi untuk memastikan diri terhindar dari zona degradasi. Untuk itu, Listiadi berharap timnya mampu memaksimalkan dua laga tersisa, yakni menjamu persiram Raja Ampat pada 30 Agustus dan melawat ke Persiwa Bantul pada 5 September mendatang.